Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Xiaomi Redmi Note 10 5G dan ini adalah Xiaomi Redmi 10 2022. Harga Redmi Note 10 5G ini Rp 2.299.000 untuk RAM 4 dan memori 128GB. Sedangkan harga Redmi 10 2022 untuk RAM 6 dan memori 128GB adalah Rp 2.299.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Redmi Note 10 5G dan Redmi 10 2022 ini. Mulai dari layarnya, Redmi Note 10 5G pakai layar IPS LCD dengan ukuran 6,5 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixels dengan refresh rate 90Hz. Layarnya dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3 dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Redmi 10 2022 pakai layar IPS LCD dengan ukuran 6,5 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixels dengan refresh rate 90Hz. Layarnya dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3 dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Redmi Note 10 5G pakai operating system Android 11 dengan MIUI 12.5. Lanjut lagi ke chipsetnya, Redmi Note 10 5G pakai chipset Mediatek Dimensity 700 dengan GPU Mali-G57. Sedangkan Redmi 10 2022 pakai chipset Mediatek Helio G88 dengan GPU Mali-G52. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Redmi Note 10 5G ada 3, kamera utama 48MP wide, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Kamera belakang Redmi 10 2022 ada 4, kamera utama 50MP wide, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Redmi Note 10 5G support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080p pada 30fps. Redmi 10 2022 support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080p pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya, kamera depan Redmi Note 10 5G punya resolusi 8MP dan support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080p pada 30fps. Kamera depan Redmi 10 2022 punya resolusi 8MP, dan untuk pengambilan video support di 720 dan 1080p pada 30fps. Lanjut ke NFC ya, Redmi Note 10 5G tidak ada fitur NFC-nya, Redmi 10 2022 juga tidak ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Redmi Note 10 5G dan Redmi 10 2022 sama-sama punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Redmi Note 10 5G dikasih charger dengan kapasitas charging 18W. Redmi 10 2022 dikasih charger dengan kapasitas charging 22,5W. Kesimpulannya, Redmi Note 10 5G punya kelebihan di chipsetnya yang punya performance lebih ngebut, dan sudah 5G ready. Sedangkan Redmi 10 2022 punya kelebihan di resolusi kamera utama yang lebih besar. Memiliki kamera ultrawide 8MP, dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar, dan memiliki harga yang sama dengan Redmi Note 10 5G untuk kapasitas RAM yang lebih besar. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Redmi Note 10 5G dan Redmi 10 2022. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe, yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.